Halo, pencinta audio dan SPL Over Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Kembali lagi bersama saya, Rizky Satrio Dalam SPL Audio Channel Ya, di video kali ini Saya akan tetap mereview di mixer Yaitu MPM Series Sekarang yang di tipe MPM 10-2 FP Nah, nanti seperti apa Fitur-fiturnya dan fungsionalnya Kemudian kita dengarkan sama-sama ya Tone-nya dari mixer tersebut Oke, penasaran? Kita unboxing terlebih dahulu Seperti biasa, mendapatkan buku petunjuk Kemudian ada unitnya ya Oke, kita buka Kemudian kita dapat adapter ya DC Nah, ini seperti ini Oke, lanjut Ya, inilah tampilan di MPM 10-2 FP Jadi, tidak beda jauh di MPM 8 sub Oke, perbedaannya Kalau di MPM 8 sub Dia ada output untuk input ke sub-over ya Dan sedangkan di MPM 10-2 FPG Dan sedangkan di MPM 10 ini tidak ada ya Oke, jika kita lihat Saya menggunakan channel 5 ya Jadi, suara yang teman-teman dengarkan ini Berasal dari output MPM 10 ya Yang sudah saya rekod menggunakan kamera Ya, di MPM 10 ini ya Dapat 6 balan XLR Kemudian juga bisa di Phantom ya Phantom-nya di belakang sini untuk switch-nya ya Kemudian untuk indikatornya di sini ya 48V Kemudian untuk stereo inputnya Dia mendapatkan 2 yaitu di channel 78 dan 910 Dan itu namanya di MPM 10 Oke, kemudian Di bawahnya JKSR Ada line input ya Seperti biasanya Kemudian di bawahnya lagi ada gain Kemudian di bawahnya lagi ada low cut ya Low cut ini dia Untuk low cutnya di 80Hz Kita coba ya C, 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 C Jadi, 12 dicoba hollow test C, C, C Itu adalah di low cut di 80Hz ya Kemudian mendapatkan 4 band equalizer ya Jadi, di pertama ini ada high frequency Saya coba high frequency C, 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 C Suara saya tambah lebih jelas ya C, 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 12 dicoba hollow test Oke, saya lihat saja Kemudian mendapatkan lagi Yaitu middle frequency ya Jadi, di atas ini ada middle frequency Di bawahnya adalah level frequency Seumpama saya naikkan di 5 kg Ini mendapatkan di 250Hz sampai di 5 kHz Ya, kalau di buku petunjuknya ini Dia boostingnya ada di 1 octave ya Jadi, kayak gunungan gitu Di 5 kg Sepertinya gitu ya C, 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 C Cutting tinggal diturunkan Di levelnya C, 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 C Nah, jadi kerasa tidak jelas suara saya C, 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 12 dicoba hollow test Kemudian di bawahnya lagi ada ini ya Ada low frequency C, 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 long test, 12 dicoba hollow test Oke, kemudian di bawahnya lagi Ada AUK 1 dan AUK 2 ya Jadi, di MPM 10 ini mendapatkan 2 AUK ya 2 AUK untuk monitor atau personal monitor ya Untuk check outputnya disini ya Ada 2 AUK Untuk masternya disini ya Untuk AUK 1 dan AUK 2 Oke Kemudian di bawahnya lagi ada efek ya Jadi, master per channelnya disini Untuk potentialnya Kemudian untuk master efeknya disini Kemudian untuk master federnya disini ya Kita coba biasanya saya menggunakan Seperti biasa ya Di nomor 22 Jadi, di MPM 10FX ini Mendapatkan 99 efek prosesor ya Dengan bitrate 24 bit Jadi, bisa menyesuaikan kondisi acara dan selera dari teman-teman ya Kalau selera saya di nomor 22 Kalau plate Plate vokal ya Sekitar 22 Jadi, nomor 20 sampai 26 ini adalah plate Saya coba Saya naikkan untuk efeknya C Kemudian efek ini juga saya naikkan Kemudian efek fiternya ya Untuk keluarlah C Nah, sudah keluar untuk efeknya Tapi ya, kebanyakan lah C Kita bisa turunkan di efek per channelnya Jadi, ini biarkan 0 dB seperti yang di LR Oke Cik Cik 12 Dicoba Halo This SPL Audio Kemudian kita bisa pilih ya Semua di Multi efek prosesornya Biasanya Kalau untuk delay ya Saya Di nomor 54 54 Nah, kita kerasa yang ter efek delay-nya Dillay Tidak sampai satu secondnya Cik 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 SPL 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 Seperti itu Jadi, di delay dari 50 sampai 58 Nah, semua ini di 57 Cik 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 Pandulan yang lebih Yang lebih banyak ya Cik 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 Ya, itulah Jadi, efek ini ya Bisa kita kirim ke LR Mic Kemudian Bisa melalui Satu Dan Dua Sub ya Oke Ya, untuk pengaturan efek Sesuai selera dan kondisi saat Event ya Jadi, terserah untuk teman-teman Untuk pengaturannya Jadi, sudah disediakan Sampai 99 Efek Prosesor Kemudian, di bawahnya lagi ada Pen Port ya Seperti biasa Kalau kita Pen Port ke L Jadi, suaranya ke L ya Jadi, ke left Nah Sebaliknya juga gitu Kalau kita ke R ya Juga ke right Ke kanan Oke, kemudian Di bawahnya lagi ada BFL ya Jadi, kita bisa Fungsinya untuk Solo ya Solo Seperti untuk Mengetahui Channel tersebut Melalui Phone Melalui Handset ya Ini Untuk masternya Di sini Untuk outputnya Di sini Kita bisa Naikkan Kemudian kita BFL Dia akan Terdengar di Channel 5 Aja Seperti itu Untuk konfigurasinya Kemudian Di channel 5 Ini ada Mix Dan 12 ya Jadi Kita bisa kirim Kirim ke LR Juga kita bisa Kirim ke 12 Saya coba Di 12 ya Saya lepas Untuk micnya Nah Ini sudah Menggunakan Jadi 12 Kirim ke LR Seperti ini Cik 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 Low Di 12 Di Coba Dan Seperti itu Gunanya Untuk Grouping Dari Setiap Channel Jadi Cumpah Amal Yang 12 Ini Dipakai Untuk Instrument Yang Mix Ini Dipakai Untuk Mic Vokal Seperti itu Untuk Fungsional Juga Bisa Dibuat Sendiri Sendiri Untuk Out Disini Sub Nah Ini 1 Dan 2 Jadi Kita Bisa Kirim Tidak Melalui LR Kita Bisa Mengirim Untuk Seumpama Untuk Outputan Lain Seperti itu Menyesuaikan Kebutuhan Teman-teman Jadi Setiap Event Kemudian Untuk Tab Output Disini Untuk Perekaman Menggunakan Task Cam Atau Sejenisnya Untuk Bisa Menggunakan PC Atau Yang Lainnya Kemudian Ada Retard Untuk Efek External Kemudian Disiplahnya Lagi Juga Ada Efek Out Jadi Keunggulan Dari MBM10 2FX Ini Ada Efek Out Dan Retard Jadi Dikonfigurasikan Untuk Efek External Jadi Tidak Pakai Efek Bawaan Dari MBM10 Seperti Itu Ini Ada Outbook Out 1 Dan Out 2 Kemudian Main Outnya Ini Ada Output Jack Jadi Kalau Tidak Bawa Jack SLR Memakai Jack Akai Kemudian Ada Subout Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Kemudian Ini Adalah Program Untuk Efeknya Tinggal Pilih Terus Kita Tekan Kemudian Ada LED Sub Dan LED LR May Oke Yaitulah Pengaturan Dari MPM 10 2 Efek Jadi Kurang Lebihnya Sama Dengan MPM Series Lainnya Oke Ya Tadi Kita Sudah Mengetahui Fitur Dan Fungsional Dari Setiap Fasilitas Yang Dimiliki Oleh MPM 10 2 Efek Jadi Mixer Ini Contohnya Dibuat Akustik Kemudian Electone Plus Juga Bisa Kemudian Dibuat Karaoke Kularga Juga Sangat Bisa Karena Ditunjang Dengan Efek Yang Sudah Mumpuni Kemudian Bila Teman Teman Ingin Merasakan Secara Langsung Tonenya Silahkan Ke Dealer Dealer SPL Audio Terdekat Kemudian Bila Bertanya Tanya Lebih Detail Lagi Silahkan Mas Indra Nomornya Di bawah Sini Dan Juga Bisa Tinggalkan Komentar Di bawah Ini Oke Ya Saya Mohon maaf Bila ada Salah-salah Kata Dalam Penjelasan Saya Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video Ini Ke Teman-teman Pencinta Audio Dan Terima Tanya